Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya tentang mata kuliah pewara atau pembawa acara nah silahkan disimak ya pembawa acara pembawa acara atau peranata cara dalam bahasa inggrisnya adalah master of ceremony disingkat sebagai MC adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenis pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan ataupun dalam acara televisi, radio, dan film pembawa acara biasanya membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya tapi sering juga mereka harus memberikan komentar atau informasi tanpa naskah pembawa acara pewara atau sering juga disebut sebagai MC MC biasanya memperkenalkan peserta atau artis yang akan segera tampil di atas panggung berdialog dengan penonton dan secara garis besar berusaha menjaga tempo acara bergantung kepada acara yang dibawakan seorang MC kadang-kadang dituntut untuk dapat membawakan lucun atau anekdot bahkan pantun dalam sebuah acara resmi kenegaraan MC kadang-kadang berlaku sebagai perwira protokol atau sering juga yang kita kenal sebagai protokol pemimpin upacara dalam dunia musik hip-hop dan musik dansa elektronik MC Hammer adalah sebutan untuk artis musik yang menciptakan atau membawakan lagu asli yang ditulisnya sendiri yang berjudul I Wanna Be Rich Nah sekarang kita bahas ya beda MC dan DJ MC berbeda dengan DJ alias disc jockey DJ yang memainkan musik untuk pesta dan mencampur berbagai macam musik yang sudah direkam sebelumnya Sokji dari Digital Underground dalam buku berjudul How To Rap menyatakan bahwa istilah MC dalam hip-hop berasal dari kata Master of Ceremonies sehingga tidak mengherankan bila terdapat banyak nama rapper yang memakai awalan MC misalnya MC Hammer kemudian tugas lain yang sering dilakukan oleh pembawa acara adalah mewawancarai tokoh menjadi moderator diskusi dan memberikan komentar pada suatu acara olahraga parade dan lainnya pembawa acara televisi juga dilibatkan dalam penulisan naskah jika diperlukan oke nah sekarang kita bahas apa itu jenis pembawa acara yang kita kenal ada presenter televisi kemudian ada pembawa acara radio pembaca berita atau pembawa acara berita presenter televisi adalah pembawa acara di program televisi saat ini istilah itu banyak yang melekat pada selebritas yang sering memainkan peran ini meski ada juga orang yang bukan selebritas berhasil menekuni karir tersebut terutama dalam dunia program anak di televisi di mana selebritas menjadi kurang penting kemudian seorang presenter televisi biasanya juga seorang aktor penyanyi dan lainnya tapi umumnya terkenal karena menjadi presenter program tertentu pengecualiannya adalah presenter untuk program politik atau ilmiah yang biasanya merupakan profesional di bidangnya atau selebritas yang berhasil di satu bidang tapi punya minat di bidang tertentu lainnya nah sekarang kita lihat apa itu pembawa acara berita di televisi pembawa acara berita adalah pembawa acara di televisi atau radio istilah ini biasanya dipakai di industri televisi di Indonesia dan merupakan padanan dari penyiar berita yang juga banyak dipakai di radio nah secara internasional ada tiga kategori yakni pembawa acara berita atau newsreader penyiar berita atau newscaster dan jangkar berita atau anchor nah program berita atau acara berita biasanya berisi liputan berbagai peristiwa dan informasi lainnya apakah yang diproduksi secara lokal oleh stasiun radio atau televisi atau oleh suatu jaringan penyiaran program berita juga bisa berisi materi tambahan seperti liputan olahraga perkiraan cuaca laporan nalolintas komentar serta bahan lain yang oleh penyiar berita dianggap relevan dengan pendengar ataupun pemirsanya nah kita lihat sekarang apa itu pembawa acara berita pembaca berita dapat mengacu pada beberapa hal berikut yang pertama pembawa acara berita adalah orang yang membawakan atau mengantarkan acara berita di televisi, radio, atau internet pembawa berita adalah pembaca umpan suatu program komputer untuk isi sindikasi yang disampaikan dalam bentuk umpan web sedangkan pembawa acara berita adalah pembawa acara berita di televisi ataupun radio istilah ini biasanya dipakai di industri televisi di Indonesia dan merupakan padanan dari penyiar berita yang juga banyak dipakai di radio secara internasional dikenal tiga kategori ini pembaca berita seperti yang sudah saya sebutkan penyiar berita dan jangkar berita oke nah sekarang kita lihat apa itu perbedaan peran dari yang ketiga tadi pembaca berita adalah pembawa acara yang berperan membacakan berita dalam dunia modern teknologi memungkinkan para jurnalis melakukan siaran langsung dari lokasi kejadian sehingga mengurangi peran utama sang pembaca berita kemudian kalau penyiar berita adalah orang yang menyiarkan program berita dan ia juga bekerja sebagai jurnalis dan ikut dalam peliputan berita atau produksi berita yakni aktif ikut serta dalam membuat naskah berita yang akan dibacakannya istilah ini diperkenalkan pada tahun 1980-an untuk membedakan jurnalis aktif dari pembaca berita jenis presenter berita sebelumnya nah kalau jangkar berita atau news anchor adalah jurnalis televisi atau radio yang membawakan materi berita dan sering terlibat memberikan improvisasi komentar dalam siaran langsung istilah ini utamanya dipakai di Amerika, Serikat, dan Kanada banyak news anchor terlihat dalam penulisan dan atau penyuntingan berita bagi program mereka sendiri news anchor juga mewawancarai narasumber di studio atau memandu program diskusi banyak juga yang menjadi komentator dalam berbagai program berita nah jangkar berita tadi atau istilahnya anchor juga dikenal ada sebagai anchor person anchor man atau anchor woman diperkenalkan oleh produser CBS News yang bernama Don Huy CBS pertama kali memakainya pada 7 Juli tahun 1952 untuk menjelaskan peran penyiar Walter Cronkite pada saat Konfisi Nasional Partai Demokrat dan Republik dan ada kritikan mengenai pembawa acara tadi ya karena ada suatu dogma umum di masyarakat yang menyamakan antara berita dan media berita dengan jurnalisme padahal itu sesuatu yang sangat jauh berbeda hal yang sama juga terjadi pada para news anchor yang mengasosiasikan tokoh media dengan jurnalis padahal itu dua hal yang berbeda kalau tokoh media itu adalah orang yang pemilik media seperti Jakob Utama pemilik Kompas Group kalau jurnalis tentu saja berbeda jurnalis misalnya jurnalis tempo dan atau sering disebut sebagai wartawannya ya jadi perbedaan tadi menyisihkan para jurnalis atau wartawan media cetak jadi dalam dunia media masa news anchor cenderung dipandang masuk dunia hiburan dibanding masuk profesi jurnalisme namun ada ukuran yang menyatakan sejumlah news anchor nasional di Amerika yang berperan sejak awal mula berita televisi umumnya memiliki latar belakang pengalaman di media cetak sejak itu berita televisi berkembang menjadi satu institusi terpandang sehingga jurnalisme cetak dan televisi bisa saling mengisi dan melengkapi nah ini ya perbedaan lainnya ada kritikan itu antara wartawan cetak dengan reporter atau penyiar televisi adalah kepribadian yang manusiawi atau human interest yakni posisi selebritas yang biasa diarahkan oleh kepentingan pemasaran atau dasar demografi penonton untuk mendapatkan audience share jadi biasanya selebritas sering dipakai ya disini kemudian penyiar berita televisi atau penyiar berita atau anchor juga menjadi figur media dan sering dianggap sebagai selebritas satu stasiun televisi biasanya membutuhkan figur media ini untuk mempromosikan produk sejaran seperti program berita pagi kemudian program di majalah dan di berita televisi sedangkan yang lainnya adalah promosi program lain termasuk untuk iklan jadi kritikus memandang anchor menjadi titik lemah dari pemberitaan karena kadang-kadang mengurangi kredibilitas organisasi berita itu sendiri ya misalnya tadi yang berasal dari selebritas yang tidak menguasai bahan jadi itu bisa mengurus standar jurnalistik melalui peran bisnis mereka jadi bisa dilihat jurnalisme kuning ya yang beritanya banyak yang tidak akurat oke contohnya siapa saja presenter berita ternama di Indonesia itu ada Karni Ilyas ya wartawan senior yang berasal dari suara karya dan tempo sekarang posisinya terkenal di TV One dan yang kemudian yang kedua adalah Rosyana Silalahi adalah salah satu wartawan terkenal Indonesia yang punya banyak prestasi lulusan sasa Jepang UI tersebut melejit setelah menjadi salah satu dari enam jurnalis TV dari Asia yang memperoleh kesempatan mewawancari secara eksklusif Presiden AS George Bush di Gedung Putih Washington DC di Amerika Serikat pada tahun 2003 silam kemudian yang ketiga ada Andi Flores Noya atau yang sering populer disebut sebagai Andi Noya yang merupakan wartawan penulis dan pembawa acara televisi Indonesia yang juga memiliki banyak prestasi namanya terkenal dan masyur sebagai presenter di acara Kick Andy kemudian yang keempat adalah Desi Anwar yang merupakan seorang jurnalis pembawa acara televisi dan penyiar berita Indonesia Desi memulai karirnya di RCTI membawakan acara berita seputar Indonesia Nuansa Pagi Buletin Siang dan Buletin Malam yang tak kalah populer adalah Najwa Sihab yang merupakan jurnalis presenter aktris feminis serta aktivis yang dikenal secara luas setelah memintangi acara Mata Najwa karirnya dimulai di RCTI kemudian Metro TV dan Trans 7 Najwa Sihab kemudian mendirikan perusahaan beritanya sendiri yakni narasi pada tahun 2010 nah ini karirnya harusnya penulisannya disambung ya baik selanjutnya presenter berita ternama di Amerika Serikat ada Oprah Winfrey ada Ellen ada Lawrence Harvey atau yang lebih dikenal sebagai Larry King Oprah Winfrey adalah seorang selebritas dan pengusaha Amerika Serikat yang namanya melambung setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer The Oprah Winfrey Show dengan kekayaan sekitar 2,7 miliar dolar AS yet masuk dalam daftar miliarder di dunia kemudian Ellen yang berkarir di industri hiburan sejak tahun 1988 dan dia mampu mendapat piala bergengsi EMI serta kemudian terbaik dan ia juga pernah ditunjuk menjadi presenter di berbagai acara bergengsi dunia seperti penghargaan EMI hingga Academy Awards kemudian Larry King adalah seorang pembawa acara televisi dan radio Amerika dia dikenal di Amerika Serikat sebagai salah satu pewawancara siaran langsung King pernah memenangi 1 EMI Award kemudian 2 penghargaan yang lain serta 10 Cable S Award dan ini ada lagi Billy O'Reilly Hedy Kelum dan Rian Sikres oke sekian ya presentasi saya tentang pewara mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati